Hai teman-teman semua, balik lagi di channel saya Winus Tiana Di video kali ini kita mau memasak menu lebaran yang simple banget Ini gampang banget, resepnya mudah, enak Yuk buat teman-teman yang mau resepnya, ikutin terus video ini ya Ini kita udah siapin bahan-bahan buat sambal goreng ngetang Ada petai, bawang putih, bawang merah, kemiri, karak Cabai merah sama cabai rawit Ada kerupuk rambak juga Ini kita goreng dulu kentangnya Ini dipotongin kecil-kecil, di cuci bersih, terus digoreng deh Ini gampang banget, kita masak tengah malam ya teman-teman Ini kita udah rebus air, terus masukkan kerupuk rambak atau kerupuk kulitnya biar empuk ya Jadi teksturnya itu gak keras, empuk Ini direndam sebentar Ini udah siap semua, kentang udah digoreng, kerupuk rambak udah ditiriskan Ada hati yang pelas dikit Ini bumbunya mau kita halusin Kita blender aja ya, karena lagi males banget ngulak Ini masakan ala orang mager Ini udah kita blender, kita halusin, terus kita tumis ya Ditumis-tumis aja Kita masukkan garam Gula jawa secukupnya Ya duka-duka aja deh, ini tuh simple banget Gak ribet-ribet ngulek, bumbunya juga simple banget Kita tumis sampai wangi Kita masukkan Royco, penyedap rasa Jadi buat teman-teman yang ngikutin resep ini tuh mudah banget, enak Kita masukkan santan kara, ini setengah aja ya Terus kita aduk-aduk, seperti ini Ini udah wangi, udah mateng bumbunya Terus kita masukkan kentangnya udah digoreng Kerupuk rambak, pete Sama sedikit ati ampel lah ya Ini masakan simple, gampang banget Ini ditumis-tumis aja Sampai mateng ya Jadi ini resepnya gampang banget Buat teman-teman yang males masak Ayo ikutin video ini Kita tambahkan kecap manis Kita tunggu sampai bener-bener mateng ya Sambal goreng kentangnya Ini meresap banget, jadi gurih banget Buat teman-teman ayo ikutin terus video ini Ini resep gampang, silahkan dicoba di rumah ya Semoga bermanfaat Ini udah mau mateng Mantep banget Kita masak selanjutnya ya Ini bahan buat opornya Ada ayam, ada bumbunya Bahang putih, bahang merah, kemiri, ketumbar Jahe, kunyit, daun salam Sereh, ada kara, dan lada ya Ini kita udah halusin bumbunya di blender aja Karena lagi males banget Ini kita masak tengah malam Karena gak bisa tidur ya teman-teman Ini kita tumis bumbunya Ditumis-tumis aja Sampai wangi Jadi kalau yang males Masak Eh mau praktis banget Udah blender aja Masak yang simple Kita masukkan daun salam Dan serehnya Ditumis-tumis terus Sampai wangi ya Sampai harum Ini udah wangi Kita tambahkan sedikit air Kita masukkan garam Sama gula jawa Ditumis-tumis aja Ini kita masaknya simple ya Kita masukkan ayamnya Ini kita pakai sedikit aja Karena kalau udah makan Pagi sama siang itu Udah bosen ya Jadi kita masaknya Secukupnya aja Gak banyak-banyak Ini praktis banget Simple banget Gampang banget Ayo cobain Ini kita masak Sampai empuk banget Kita tambahkan air juga Punya santannya tuh Nanti terakhiran ya teman-teman Jadi masak dulu Sampai empuk Pake apa kecil juga Jadi nanti tuh Teksturnya lembut banget Kita tambahkan Roiko Penyedap rasa Buat temen-temen yang baru hadir Jangan lupa Nyalakan tombol subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan Di video-video saya selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe ya Ini udah empuk banget Udah lama kita masaknya Kita tambahkan santan kara Ini praktis banget ya Santannya aja instant Ini masakan ala orang mager Masaknya dikit Ini cukup buat dua orang aja sih Buat makan pagi sama siang Itu udah cukup Karena kalau kebanyakan Kan bosen ya Ini kita masak sampai empuk Ini porsi dikit sih Kalau kalau santan Kan bikin bosen ya Tapi ini enak banget Udah mau mateng Kita koreksi rasa Jadi ini sambal goreng gentangnya Udah mantep banget Udah mateng Wow mantep banget Silahkan dicoba temen-temen Ini opornya Mantep banget Masakan orang mager Simple banget Gak ribet-ribet Bahan-bahannya juga Gampang-gampang Silahkan dicoba di rumah Semoga resep ini Bermanfaat ya Ini opor ayamnya Ini opor ayam Sambal goreng gentang Udah kayak gini aja Udah enak banget Simple Praktis Buat kalian yang baru Belajar masak Baru nikah Ini resep Gampang banget Kita tambahkan Sama lontong Ini lontongnya Beli ya Udah Mantep Selamat hari raya Idul atas Temen-temen Ini masakan sederhana Simple banget Silahkan dicoba di rumah ya Semoga resep ini Bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Yang udah nonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa bersyukur Untuk setiap hari Hingga selalu jadi Pribadi yang sederhana Jangan lupa like Comment dan subscribe Temen-temen Kita mau makan dulu Udah siapin lontongnya Sambal goreng gentang Sambal ayamnya Mantep banget Ini simple Gampang Jadi silahkan Bikin di rumah ya Semoga resep ini Bermanfaat Terima kasih temen-temen Di urang-urang video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Di bintu channel youtube Binda Stiana Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye bye